Dari hasil rapat kerja bersama dengan Badan Pendapatan Daerah, Komisi BDPR di Kota Batu berharap target realisasi PAD di tahun 2023 nantinya dapat terpenuhi. Salah satu yang diharapkan yaitu PAD melalui retribusi parkir. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi BDPR di Kota Batu, Hari Danah Wahyono, yang mana salah satu yang diharapkan untuk dapat memenuhi target PAD yaitu melalui retribusi parkir. Oleh karena itu, dirinya berharap biji wali Kota Batu dapat mengkoordinasi dan memberi arahan kepada dinas perhubungan untuk dapat memenuhi target PAD. Hari Danah Wahyono sendiri mensinyalir bahwa saat ini masih terdapat kebojoran dalam pengelolaan retribusi parkir, di mana target pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir sendiri akhirnya tidak dapat memenuhi target PAD yang diberikan. Bukan hanya dinas perhubungan, Hari Danah Wahyono juga berharap biji wali Kota Batu juga dapat memberikan arahan untuk dinas-dinas lain yang memiliki target pendapatan. Hal ini supaya dinas-dinas tersebut dapat lebih meningkatkan target yang diberikan untuk PAD Kota Batu. Dan juga bisa menerjasamakan, saya bisa kepada biji wali Kota bagaimana kepada disurut yang terutama untuk retribusi parkir, retribusi parkir ini tidak banyak kebocoran. Kalau saya nyilir kemarin-kemarin banyak kebocoran-kebocoran. Jadi target kita dari retribusi parkir adalah amuradul dan itu tidak berhasil dan saya harapkan dengan adanya biji wali Kota memberi pengarang kepada disurut, kepada dinas-dinas lain yang memang ada pendapatannya supaya mengejut untuk meningkat adalah mencapai target tahun ini adalah untuk 200 miliar. Paling tidak bisa meningkat.